Halo Sobat Bercinta Herbal, bertemu lagi dengan saya Intan Putri di channel Esensial Oil Rosapara Nah dan pas kali ini ada yang nanya nih, Mbak, minyak esensial bisa dipakai buat jerawat nggak sih? Oke, jadi minyak esensial biasanya lebih banyak dijadikan sebagai aromaterapi ya Nah tapi kegunaannya nggak cuma itu aja loh Karena esensial oil ini terbuat dari bahan alami, jadi bisa dimanfaatkan untuk perawatan kecantikan dan mengatasi permasalahan kulit Maka dari itu, pada video kali ini, saya akan membagikan tips mengatasi jerawat dengan esensial oil Oke, kita kenalan dulu ya sama jerawat Jadi jerawat itu adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebih Jerawat muncul ketika polikul rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati Jerawat juga bisa muncul karena efek hormon Nah buat cewek-cewek pasti ngerti nih maksud dari hormon ini Jadi biasanya tamu bulanan kita pasti bawain oleh-oleh kan, yaitu jerawat Oke penjelasan detailnya, biasanya pada wanita meningkatnya kadar hormon progesteron sebelum menstruasi dapat menyebabkan munculnya jerawat pada wajah Gak cuma itu aja, meningkatnya hormon testosteron sebelum menstruasi membuat wajah memproduksi kelenjar minyak yang bisa menyebabkan tersumbatnya pori-pori kulit Sehingga dapat menimbulkan jerawat Nah inilah yang biasanya membuat terkadang jerawat muncul pada wajah saat menstruasi pada wanita Bisa juga karena kebiasaan buruk, seperti jarang membersihkan wajah, terlalu sering konsumsi makanan manis, alkohol, junk food, kosmetik yang tidak cocok, dan stres Nah kan udah stres, terus lihat di wajah ada jerawat, jadi tambah stres kan Oke yuk langsung aja kita bahas mie jerawat dengan essential oil Kita pake yang alami-alami aja lah Nah disini aku punya 5 essential oil yang bisa digunakan untuk mengatasi jerawat Ada lavender, lemon, patchouli, lemongrass, dan peppermint Nah kenapa sih? Kenapa 5 essential oil ini bisa mengatasi jerawat? Oke kita mulai dari lavender essential oil dulu ya Lavender itu memiliki kandungan antimikroba dan antioksidan yang mampu menenangkan dan memelihara kulit Mengobati jerawat, mengatasi kulit kering, dan mengurangi munculnya binting-binting gelap dan bekas luka yang disebabkan oleh jerawat Lavender essential oil dapat mempercepat penyembuhan luka dengan meningkatkan kolagen yang mendorong regenerasi jaringan pada kulit Terutama pada masa awal pengobatan Nah manfaat wine dari lavender essential oil ini adalah dapat mengurangi stres dan kecemasan yang berhubungan dengan jerawat Dan sifat terapetik yang meningkatkan kualitas tidur sehingga membuat kulit sehat dan bercahaya Yang kedua, lemon essential oil Lemon essential oil mengandung astringen yang dapat mengangkat minyak di wajah, mengencangkan kulit, dan mengecilkan pori-pori Manfaat lemon essential oil untuk kulit juga dapat mengurangi jerawat, menutrisi kulit yang rusak, dan melembabkan kulit Tapi untuk teman-teman yang punya kulit sensitif, aku gak rekomendasiin ya gunain minyak jeruk seperti lemon, jeruk, dan jeruk nipis Karena essential oil yang berbahan dasar jeruk atau sitrus membuat wajah lebih sensitif terhadap sinar matahari Jadi karena lemon dapat menyebabkan fototoksik, maka hindari penggunaan lemon saat akan terpapar sinar matahari ya Dan disarankan juga untuk menggunakan lemon saat malam hari Nah didiamkan semalaman agar esok paginya kulit menjadi cerah Yang ketiga ada patchouli essential oil Nah patchouli essential oil atau minyak atsiri nilam juga biasa digunakan untuk perawatan kulit Karena kemampuannya yang meringankan masalah kulit dan dianggap sebagai salah satu pengobatan rumah terbaik untuk jerawat, eksim, peradangan, kulit pecah-pecah, atau teriritasi Minyak nilam meregenerasi sel-sel kulit sehingga membuat kulit tampak muda, sehat, dan bersemangat Minyak ini cocok untuk semua jenis kulit, kulit kering, pecah-pecah, hingga kulit berminyak atau berjerawat Serta memiliki manfaat penyembuhan dan antikuman Yang keempat ada lemon grass essential oil Lemon grass atau sereh terdapat astringen alami yang mampu mengatasi jerawat di kulit Sereh bersifat anti jamur dan antibakteri berkat kandungan sitral yang terdapat pada bagian daun Senyawa ini memiliki peran untuk mencegah peradangan akibat jamur dan bakteri Nah hal ini pula yang membuat sereh disebut mampu mengatasi masalah jerawat serta ruam kulit Yang kelima, peppermint essential oil Peppermint essential oil memiliki sifat antimikroba yang kuat yang berguna sebagai elemen alami yang memerangi jerawat Selain itu, peppermint essential oil juga dapat mengurangi peradangan pada jerawat, mengontrol sebum pada kulit, dan mengempiskan jerawat Oke, itulah tadi 5 essential oil yang bisa digunakan untuk mengatasi jerawat Nah sebelum mengaplikasikan essential oil ke wajah, lakukan tes alerhi dulu ya Dengan cara oleskan sedikit essential oil di rahang dan tunggu reaksi 1x24 jam Nah jika muncul reaksi, maka hentikan penggunaan dan bilas dengan minyak terlebih dahulu Nah minyak goreng juga bisa Lalu cuci dengan menggunakan sabun dan air mengalir Tapi jika tidak muncul reaksi apapun, maka essential oil bisa diaplikasikan ke kulit wajah Untuk cara pakaiannya, karena menurutku lavender essential oil ini oil yang cukup ringan Jadi aku tinggal olesin aja langsung ke jerawat pakai cotton bud Oke, kalau aku sih biasanya pakai lavender itu langsung aja ditetesin ke cotton bud Terus tinggal diolesin ke spot jerawatnya Lalu didiamkan semalaman Tapi kalau kalian punya kulit yang sensitif, bisa dicampur dengan cadet oil atau VNO Baru udah diaplikasikan ke spot jerawat Nah kalian juga bisa nih membuat masker anti jerawat Pertama kalian siapin wadah yang kedap udara Kemudian masukin 1 sendok makan gel ledah buaya Terus tetesin 10 tetes lavender essential oil 10 tetes patchouli 6 tetes lemon Kemudian aduk Terus diaplikasikan deh ke wajah Kemudian didiamkan selama 15 menit Lalu bilas dengan air hangat Untuk hasil maksimal gunakan setiap 2 minggu sekali ya Baiklah teman-teman, itulah tadi tips mengatasi jerawat dengan essential oil Semoga video ini dapat membantu ya Nah, kalau kalian udah cobain, yuk komen di bawah Kalau kalian suka video ini, kasih like dong Dan klik tombol subscribe dan loncengnya ya Biar dapat notifikasi setiap ada video terbaru dari kami Bye bye